Program Gerakan Tanam Nasional dan Gerakan Nasional Tanam Padi menjadi program prioritas pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dalam menjaga lumbung pangan nasional. Adanya program ini membuat Lombok Timur menjadi salah satu penghasil pangan secara nasional. Lombok Timur menjadi salah satu daerah penghasil pangan di Indonesia. Setiap musim tanam, Lombok Timur mengalami peningkatan hasil produksi panen padi sehingga dinobatkan sebagai lumbung pangan nasional oleh pemerintah pusat. Atas keberhasilan ini, Lombok Timur setiap tahun mendapatkan Program Gerakan Tanam Nasional atau Gertam dan Program Gernas atau Gerakan Nasional Tanam Padi dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur sehari menyampaikan, sebagai daerah penghasil pangan nasional, pemerintah pusat mulai menyalurkan bantuan reguler seperti benih padi untuk para petani. Sampai saat ini penyaluran benih yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat kepada petani seluas 1.000 hektare untuk 1 hektare petani mendapatkan benih sebanyak 20 kg. Selain bantuan reguler, pemerintah juga memberikan bantuan gernas dan gertam sebagai dasar untuk meningkatkan hasil panen padi terus meningkat setiap tahun. Adanya program yang telah diberikan ini, daerah Lombok Timur menjadi daerah penyanggapangan nasional. Untuk tanam padi pada tahun ini ada beberapa program. Yang pertama adalah program reguler, itu tetap ada bantuan penih dari pusat. Kemudian ada juga program gernas, ada program gertam, itu tetap kita lakukan di Lombok Timur sebagai daerah penghasil padi. Yang sudah di-drop sampai dengan saat ini sedang berproses sekarang, itu baru sekitar yang sudah nyampe itu untuk 1.000 hektare. Per hektare itu 20 kg.